Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan membawa kabar bahagia untuk kamu pengguna Xiaomi Redmi Note 9 Pro Jadi Redmi Note 9 Pro ini sudah mendapatkan update Miui 13 khususnya untuk kawasan Eropa Jadi disini Akang sudah mencoba flashing ke Joyeuse atau Redmi Note 9 Pro milik Akang Nah sobat bisa cek Miui nya di video kali ini Kita lanjut ke pembahasan berikutnya Nah disini Redmi Note 9 Pro sudah menggunakan Miui 13 Ini masih beta ya Jadi buat kamu yang suka oprek Bisa sobat coba Miui 13 ini Dan pastinya sudah unlock bootloader dan install TWRP ya Nah disini versi Miui nya 13.0.1.0 Untuk linknya nanti sobat bisa download di deskripsi Nah ini ya tipenya SJZ EU XM Dengan Android versinya 12 Jadi Miui 13 di Redmi Note 9 Pro ini Walaupun masih beta sudah menggunakan Android 12 terbaru Jadi untuk kompatibilitas dengan aplikasi terbaru itu sudah mumpuni ya Nah ini untuk security update nya Sobat bisa lihat disini menggunakan security update versi bulan Juli ya Juli awal Nah kemudian apa sih yang bedanya Miui 13 ini dengan Miui 12 sebelumnya Yang pertama pastinya itu ini nih Control center Jadi disini ada control center nya Beda dengan Miui 12 Jadi ada brightness dan volumenya nih Ya mirip-mirip Ngikutin iPhone lah jatohnya Nah kemudian disini juga ada quick setting ya Ada beberapa sama kayak dengan Miui 12 kemarin Seperti itu Ini perbedaan pertama Kemudian perbedaan kedua yaitu kameranya ya Kameranya ini punya ini nih Fitur dokumen Jadi kalau misal sobat mau scan menggunakan handphone ini Nah ini sobat bisa pilih menu dokumen Terus sobat foto Sepret Nah nanti Gambar dokumennya aja yang diambil oleh si kamera ini Jadi untuk sisi-sisinya yang ada Misal ada gambar ini nih Nah itu bakal hilang kayak gitu Itu perbedaan yang kedua Perbedaan ketiga Oh iya Sebelum ke perbedaan ketiga Nah ini saya mau liatin Kesobat ini disini Nah ini ada NFC ya Jadi ini memang ROM untuk si Joyeuse Yang sudah ada NFC nya Mungkin di link-link lain masih ada yang ROM nya punya si Kurtana Atau Redmi Note 9 Pro nya Atau Redmi Note 9S Yang ada di India Yang gak punya NFC Kayak gitu Ini sudah akan coba ininya apa namanya NFC nya Jadi Jangan takut untuk Tidak bekerja si NFC nya Tapi Ada tapinya nih Kelemahan dari Miwi 13 ini Jika kalian tempel kartunya disini nih Nah Ini langsung terbaca sih Kesini cuma Saat ada di aplikasi Sobat itu Nanti akan di Tongolin Bahasa bagus ini apa sih Tongolin tuh Menampilkan Nah nanti akan menampilkan sini nih Aplikasi Jadi setiap nempel Aplikasi yang mau di Pakai itu nongol Tertempel Aplikasi yang mau dipakai nongol Jadi Walaupun aplikasinya sudah dibuka Contohnya ini Aplikasi yang Buat ngecek saldo Nah ini Nah Walaupun aplikasinya sudah dibuka Nanti Kebaca nih Apa namanya Balance nya Atau sisa Di NFC nya nih Tapi tetap Nongol disini nih Kayak gitu Nongol Apa namanya Nongol aplikasi Yang mau digunakan Kita coba ya Biar jelas Nah contohnya Ini ada Kartu e-money Nah Saat saya Nyalain nih Coba akang Nyalain ya NFC nya Nah ini udah di aplikasi Cek saldo ya Harusnya tinggal nampilin aja Nah nampilin kan Nah Saat Keluar Aplikasi cek saldo Set Ini kita tempelin Nah Bukakan cek saldo Nah Begitu tuh Jadi kayak Nggak Apa namanya Nggak stabil gitu loh Di ROM ini Padahal nggak Akan gerak-gerakin Tuh Kayak gitu Mungkin ini bug Karena ROM nya itu masih beta ya Jadi buat kamu yang buat ROM ini Daily driver itu Tidak direkomendasikan Karena Masih ada bug nya Jadi tunggu aja Otak nya Kemudian apalagi sih Yang beda Di MIUI 13 ini Kalau di settingan itu Sama aja ya Nggak ada bedanya ini Tuh Sobat bisa lihat sendiri Di special feature Sama aja Nggak ada bedanya Cuma Control center aja Kemudian secara Performa ya Performanya itu Mungkin hampir sama ya 11-12 Kayak MIUI 12.5 Mirip banget Kayak 12.5 ini Untuk performanya Jadi Kalau Sobat Mengharapkan Lebih Terhadap performa Dari MIUI 13 Itu Mungkin Lupakan saja ya Karena Menurut Akang sih Sama aja Kayak gitu Dan Sisanya Nggak ada Tambahan special ya Mungkin ini Dia lebih Smooth Animasinya Kemudian Ini juga Ya Sama-sama lah Kayak MIUI 12.5 Jadi Buat kamu yang masih Stay Dan belum unlock Bootloader Jadi tunggu aja Sabar aja ya Pasti dapet Dan Tanggalnya Tanggal berapa Sobat Bisa Tanya Sama SEO yang ada Di Indonesia SEO nya si Xiaomi Pastinya Oke Cukup sekian Review MIUI 13 Di Redmi Note 9 Pro Ini Semoga bermanfaat Dan menjadi referensi Sobat semua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.